Jalan Presiden nomor urut 01 kemukakan Pancasila merupakan kesepakatan para pemimpin bangsa yang berasal dari berbagai latar belakang, agama, ras, dan budaya di tanah air. Karenanya penting baginya agar Pancasila diresapi hingga ke sendi-sendi kehidupan. Terutama bagi para pemimpin agar bisa menjadi sosok pemimpin teladan yang tak saling hujat dan menghina. Karena anak-anak juga harus diberitahu bagaimana bertoleransi, karena kita ini berbeda-beda agama. Kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari seperti itulah sebetulnya yang ingin terus kita lakukan pendidikan-pendidikan. Dan kita telah membentuk badan pembinaan ideologi Pancasila, tetapi ini harus kekinian, bukan endoktrinasi lagi, harus kekinian. Sementara calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, sepakat Pancasila, mesti ditenangkan sejak ini. Generasi penerus mesti mengerti dari mana asal-muasal Indonesia. Dengan cara tanpa indoktrinasi, tapi tetap edukatif, hingga kejenjang pendidikan tinggi. Dan terutama para pemimpin harus memberi contoh, mempersatukan, menyejukkan, memberi contoh dalam masalah edukasi ini. Dalam memilih orang, tidak boleh mandang suku agama, ras. Dalam menjalankan politik, harus politik persatuan, bukan politik pecah belah. Terima kasih.